hai oke Halo kembali lagi di channel saya anda bendan kali ini ada satu unit Jeep yang sudah sudah jadi ya Oke simak terus video saya sampai selesai Wah hutan tinggi menuju Vila Kuntilanak bersama Ananda Gendon di Kaliurang Yogyakarta Vila Kuntilanak Busku Oke bosku ini kita ada di Vila yang terkenal paling angker Vila ini sudah ini Vila peninggalan atau memang dibangun sama kayaknya kalau nggak salah UI punya ya apa kampus ya bukan biasanya apa instansi Oh udah lama ya tapi memang warga sini bilang angker menurutnya iya ini vilanya bosku Oh tapi becek banget di dalam Coba kita lihat nanti bawahnya busku Uyuh becek Becek banget Masuknya lu jendela ini bosku Masuknya lu jendela ini bosku menampakkan sampingnya dindingnya udah jubil-jubil ini bekas jendela yang di dikasih triplex dibawah udah jalan lagi Nah ini ada ada fotonya nih orang lagi moto nih cewek bagian belakangnya tuh ada makanan-makanan ini air netes dan itu di atas buaya sekali bosku ada pintu belakangnya juga Wah udah hancur hancur di sisi kiri dari rumah ini juga ada balkonnya balkon atas saya nggak masuk ke dalam karena becek bosku kosong kamar kosong ini bagian depannya nah itu balkon atas bagian kirinya itu atapnya bahaya ya oke kita balik aja bosku setelah kita tadi muter ke Vila Vila yang sudah lama tidak dihuni nah sekarang kita akan sedikit review kendaraan Jeep Willis ini nah Jeep Willis ini merupakan buatan GT Garage Yogyakarta dengan kapasitas mesin 1000 cc kemudian untuk bodinya kita buat semuanya dari nol kemudian kita cat dengan warna kuning ke capi nah ini merupakan permintaan dari owner nya nah sedangkan untuk pemiliknya sendiri pemilik atau pemesan dari kendaraan ini adalah bos dari Kalim Hentan nah ini kita lihat pada bagian kanan bentuknya seperti ini hampir mirip dengan yang asli ya kemudian ini di bagian depan ada sirine angin kemudian ada juga kir kir atau informasi dengan Nike kemudian ada juga ini selongsong peta mata kucing dan tenggi oke lanjut kita ke belakang ke belakang ini ada tenggi trigen dengan kapasitas 20 liter dan juga ada pemper pengaman variasi dan juga dudukan ban cadangan nah di sebelah kiri ini ada kotak untuk menaruh peluru ya kalau pada zaman dulu itu untuk menaruh peluru kemudian ada juga kampak dan cekop ada kampak dan cekop juga nah itu dulu review singkat dari saya nanti bisa ditambahkan di kolom komentar oke sekarang kita coba menaiki mobil ini bersama mas Heri tentunya saksikan video saya sampai selesai ini sama mas Heri mas Heri 123 mas Heri 123 jangan lupa di subscribe ini contoh yang tidak baik ya karena sambil oke ini jalan-jalan di sekitar Kaliurang disini banyak tempat untuk mojok ini disini teman-nongkrong anak muda anak muda semua ya disini luar biasa itu kafe oke tadi kita dari mana tadi tadi kita dari Jepang kata buah Jepangnya ini ditutup ya masih pemberlakuan PSBB kemudian kita ke bawahnya di bawah buah Jepang itu ada pila oke bosku oke bosku setelah kita menjalankan kewajiban sebagai umat beragama kalau sana bisa kan kalau nanti mau balik ke sana ya iya sekarang kita akan menuju ke logo putri Kaliurang logo putri Kaliurang luar biasa oke bosku kita lihat sekalian keadaan di sekitar sini selama pandemi ini bagaimana oh iya ini tanjakannya ekstrim banget ini ya kalau bukan 4x4 nggak bisa ini ya ini 4x4 oke itu tadi kalau ada mobil balik mundur lagi luar biasa keren banget ya soalnya masih luk ya di sini banyak hotel-hotel ya banyak hotel banyak juga pengenapan pengenapan biasanya ketika dari libur masih ramai oh iya tadi kita habis ngesut di mana tadi pertama ya tadi kita pertama ngesut di Gua Jepang karena Gua Jepangnya ditutup kita ke bawahnya itu ada pila angker pila angker ya pila angker yang ada di Kaliurang pitosnya ada sering penampakannya di situ katanya orang-orang yang sangat banyak mas yang banyak penampakannya makhluk harus ya ini apa namanya ikon oh ikon juga ini ikon dari Kaliurang yaitu ulang jawa ulang jawa sekaligus ikon dari apa seliman oh seliman iya iya oke itu ada monyet mas monyet iya luar biasa itu monyetnya liar itu atau enggak monyet liar mas tapi dia enggak dia enggak dia enggak mau gaguh kita sesama monyet enggak boleh oke disini ada kuliner-kuliner nah saya disini nih biasanya pangkal dengan teman-teman motor biasanya disini banyak masjidnya oh iya ini karena pandemi ini ini ada monyet-monyet monyet liar ini liar tuh posenya enggak ada pemiliknya ya enggak ada cuma dia enggak gantung wah ini satu sekali nih enggak nanya kayak saya katanya ini logo putri ini tempat apa disini tempat wisata Kaliurang wisata Kaliurang ini tempat tempat wisata terus dikabung oh iya sama bisa tuh gunung berapi luar biasa lantan oke itu ada mambu CJ CJ ya oke kayaknya saya mau nyalakan fixer camp saya juga hanya monyet yang tidak boleh buang sampah sembarangan jangan buang sampah sembarangan kalau monyet boleh oke bosku ini kita lagi di Telau gue putri oke sekian test drive sekaligus review singkat dari saya jangan lupa untuk terus mendukung channel saya dengan cara mengklik tombol like komen dan subscribe channel Anada Gendol itu mas monyet mas monyet yang cantik enggak ada ya ada ada dimana mantan ini udangnya udah ngapain ya kita kemana lagi nih ayo kita turun cari amunisi cari amunisi oh iya amunisi amunisi perut kira-kira kita mau makan apa di sini ada makanan ini makanan yang murah-muriah murah-muriah bakso bakso tapi rasanya enggak bintang lima bintang lima oke nanti kalau ada soalnya itu penjual kaki lima penjual kaki lima oke bakso cenok bakso cenok ya lihat terus ini panel-panelnya bosku nih ini nah panelnya sepeda belum bisa jangan 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 jaga jarak oke jaga jarak suami istri juga jaga jarak kalau suami istri boleh oke sekarang kita sampai ke pintu terbang atau TPR Kaliurang duduk di sini depan ini kita turun ke arah Jogja sekarang masih tetap dikawal ya kita kayaknya lewatin aja deh kayaknya dia mau tunggu kita memang melihat mobilnya dari belakang terpesona ini ada lagunya mas Kaliurang oh ya oh ya rancarin ini buka ya pak selamat menikmati selamat menikmati